Seorang aparatur sipil negara yang bekerja di kantor Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang siswa SMA yang tengah praktik kerja lapangan. Pelecehan dilakukan bulan Juli lalu dan terduga pelaku baru ditahan bulan Agustus ini. Aparatur sipil negara yang bekerja di kantor Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Banten, dijadikan tersangka oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Serang. Lantaran, pelaku diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Plecehan seksual tersebut dilakukan di salah satu ruangan di kantor Kecamatan Carenang. Korban merupakan siswa SMA yang sedang melakukan praktik kerja lapangan. Menurut polisi, korban sedang membersihkan ruangan. Namun kemudian, korban ditarik dan dipaksa masuk ke ruangan yang dikunci oleh pelaku. Tidak terima dengan kejadian tersebut, korban pun melapor ke polisi dengan didampingi orang tuanya. Kasus ini berawal dari laporan orang tua korban di bulan Juni tentang bahwa anaknya telah mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh oleh Oknum ASN Kecamatan. Setelah itu, orang tuanya melaporkan kepada kami, peka polisian, di bulan Juni. Kemudian kami lakukan proses penyelidikan dan kami lakukan penyelidikan. Dan akhirnya tanggal 25 bulan Agustus kemarin, kami lakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku. Akibat kejadian tersebut, pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjara.